Halo, apa kabar Anda? Kembali serangkan informasi pilihan seputar Jawa Timur dan Nasional dapat Anda saksikan dalam Arak News kurang lebih satu jam bersama saya, Ilham Dianta. Dan inilah Arak News selengkapnya. KPP ditagi uang sewa Ibu Kos, pria asal Jomba nekat membobol Cafe di Kabupaten Kediri. Pelaku langsung ditangkap saat aslinya terekam kamera CCTV dan diketahui oleh pemilik cafe. Petugas mengamankan uang tunai jutaan rupiah, gadget dan beberapa linggis yang digunakan pelaku saat beraksi. Terlihat dari kamera CCTV pelaku pembobolan cafe yang berada di Kelurahan Pare, Kabupaten Kediri. Pelaku langsung masuk ke cafe dengan cara membobol pintu menggunakan linggis. Uang tunai sebanyak 3 juta 960 ribu rupiah dan satu buah gadget di dalam cafe berhasil dikantong oleh pelaku. Saat keluar dari cafe, pelaku langsung ditangkap oleh petugas yang mengintai di depan cafe. Petugas juga mengamankan barang bukti 4 buah linggis, satu buah tang, dan satu buah sental. Pelaku yang bernama Gaguk Prasetyawan, warga desa Pulau, Kabupaten Jombang. Sementara itu, korban yang merasakan hawa panas karena kipas angin di rumahnya mati, lalu keluar rumah. Saat di luar rumah, korban melihat ada seseorang di cafe miliknya dan langsung menghubungi pihak kepolisan sektor pare. Selain ini, kamu pekerjaan mau apa? Jual beli alat-alat konstruksi bangunan. Alat konstruksi bangunan. Sementara pelaku Gaguk Prasetyawan mengaku nekat mencuri karena kepepet akibat ditagi uang sewa oleh ibu kosnya. Pelaku yang selama ini bekerja sebagai penjual alat-alat konstruksi bangunan secara online. Kipas angin, terus listriknya kok mati, akhirnya dia keluar. Setelah keluar, kok ada orang yang mencerigakan, dia telepon ke adiknya untuk waktu ke prosek pare. Dan cepat dari piket SPKT datang ke TKP, kebetulan tersangka mau keluar dari dalam KP tersebut. Dari keterangan tersangka saat melakukan penjualan dia akan membobol timbul dan menggunakan alat-alat ini bangunan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus menekam di balik jeruji Mapolsek Pare dan akan dijerat dengan pasal 363 KUAP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dari Kediri, Setiawan Arek TV melaporkan.